Hai semua assalamualaikum hari ini tugas aku lagi bercocok tanam di kebun liburan kita sudah berakhir makanya aktivitas sudah mulai dimulai yaitu di kebun itu adalah tanaman yang sudah aku beli ataupun yang sudah aku semai sendiri yang ada di dalam rumah ini adalah tanaman tomat, cabai dan labu putih yang mau aku tanam itu adalah tomat, tomat itu ada bermacam-macam tomat, ada tomat cherry, ada tomat besar, ada tomat yang kecil, ada juga tomat telur satu persatu akan aku tanam seperti aku menanam di sayur-sayuran seperti biasanya ini adalah sayuran kemudian aku siram kembali jangan lupa kalau sudah ditanam harus disiram biar akarnya lebih kuat nah itu adalah cabai yang aku tanam makanya aku menanamnya dengan seksama atau dengan hati-hati takutnya kalau cabai-cabai itu akan patah setelah itu aku pun juga tidak lupa untuk memperhatikan tanaman tersebut karena menanam cabai itu mempunyai ukuran kurang lebih setengah meter jaraknya ya itu adalah penanaman cabai aku jarak setengah meter ya aku pun menanam cabai-cabai tersebut satu persatu dan kemudian aku pun selesai untuk menanam cabai dan aku pun kembali menyiram tanaman tersebut karena setelah ditanam itu tanaman cabai wajib disiram ini adalah hasilnya kemudian aku akan meletakkan kayu atau ditongkat ya kalau bahasa banjarnya supaya cabai-cabai tersebut itu tidak patah ya kalau ditiup angin dan ini adalah sudah selesai aku pun mau menanam tanaman ke tempat lain maksud aku ini adalah labu air yang sudah aku semai di rumah kemudian aku bagi dan aku tanam satu persatu ini adalah hasil tanaman labu aku semoga labunya itu berbuah banyak ya mudah-mudahan nanti suatu saat pasti kalian akan melihat hasil tanaman tersebut sekarang aku sudah selesai menanam semoga kalian tidak bosan menonton video aku doain ya semoga menghasilkan buah yang banyak bye bye assalamualaikum